Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di kesempatan yang baik Minggu siang ini. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Faren Skaleb. Saya melayani penuh waktu di Gereja Isa Almasih Jemaat Kopo Permai. Ya, langsung saja karena waktu juga sangat terbatas. Kita langsung siap belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema firman Tuhan yakni Musafir. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang Musafir ini di 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, yang ke-17. Kita akan belajar tentang Musafir ya. Sebelum kita belajar tentang Musafir ini, kalau sudah buka kitab 1 Petrus, saya akan jelaskan dulu 1 Petrus. 1 Petrus adalah surat yang ditulis oleh Petrus. Saya akan jelaskan ini nanti ada hubungannya dengan firman Tuhan. Tuh, di depan ada ya. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, pada waktu itu untuk gereja Tuhan, yang pada waktu itu bukan dalam keadaan yang baik, yang pada waktu itu bukan sedang dalam keadaan jaya-jayanya gereja, tapi justru sebaliknya, pada waktu surat yang sebentar lagi kita baca ini ditulis, sesungguhnya gereja sedang menderita pada waktu itu. Karena pada awalnya, gereja itu bisa diterima oleh pemerintah, Romawi pada waktu itu, tetapi seiring berjalannya waktu, gereja mulai ditolak oleh pemerintah, bahkan gereja dianggap sebagai seteru oleh pemerintah, hingga akhirnya timbulah berbagai penganiayaan, yang lahir dari pemerintah itu sendiri, pada waktu itu ini sejarah yang saya ceritakan. Hingga suatu saat ada kekaisaran yang begitu terkenal akan kesadisannya, yakni Kaisar Nero, kita tahu, dan di masa-masa seperti itulah, surat ini ditulis untuk jemaat Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan terlebih dahulu sebelum kita belajar, bahwa keadaan jemaat pada waktu itu bukan keadaan yang baik, keadaan jemaat bukan sedang tenang-tenang saja, keadaan jemaat pada waktu itu sedang ketakutan, diliputi rasa takut yang sedemikian besar, karena ada bayang-bayang kematian yang meneror kehidupan mereka. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah, orang-orang Kristen itu dianiayanya bukan hukuman matinya, bukan hukuman mati yang seperti Indonesia ditembak atau digantung saja, tetapi dianiaya terlebih dahulu, sedemikian menderitanya orang-orang Kristen pada waktu itu. Lantas kita bertanya, kenapa orang Kristen dianiaya dan dimusuhi oleh negara, bukan? Kita seakan-akan ingin bertanya, apa sih salahnya orang Kristen? Sampai orang Kristen harus dianiaya seperti itu? Orang Kristen gak salah kok. Karena kekristenan gak mengajarkan kita untuk berbuat dosa, kekristenan gak mengajarkan kita untuk berbuat seenaknya, justru kalau kita mengaku Kristen, kita harus hidup lebih baik daripada orang yang ada di dunia. Ketika kita mengaku sebagai seorang Kristen, kita harus hidup lebih jujur, lebih kudus daripada orang-orang yang ada di dunia. Lantas apa salahnya orang Kristen hingga dianiaya sedemikian rupa? Satu, karena identitas mereka. Karena sebagai orang Kristen, kita hanya musafir di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kaget kalau kamu ditolak oleh dunia. Jangan kaget kalau dunia memusuhi kamu, kata firman Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus ngewanti-wanti dulu murid-muridnya. Jangan kaget kalau kamu dianiaya. Bukan karena kamu nyolong, bukan karena kamu korupsi, bukan karena kamu membunuh, bukan karena kamu memperkosa. Tetapi kamu dianiaya, karena kamu mengaku bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Jadi gereja pada waktu itu dianiaya, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena identitas mereka. Karena mereka adalah seorang musafir, yang kata firman Tuhan, jangan kaget kalau kamu ditolak, sebab kamu bukan datang dari dunia ini. Kamu hanya pendatang di dunia ini. Kamu hanya musafir di dunia ini. Mengerti ya musafir? Yang mengerti katakan musafir. Belum semuanya. Kalau belum semuanya, saya ulang lagi dari awal. Ya itu musafir ya. Lalu kita pelajari ayat tadi, ayat 17 ya. Siapa itu musafir yang sesungguhnya? Dan jika kamu menyebutnya Bapak. Ya kalau kita baca Alkitab kita, ayat 1 Petrus 1, ayat yang ke-17 dimulai dengan, dan jika kamu menyebutnya Bapak. Musafir yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menyebut Allah dengan sebutan Bapak. Kalau kita mengaku dengan mulut kita, bahwa Allah adalah Bapak kita, artinya kita musafir di dunia ini. Gitu loh. Nanti saya jelaskan. Dan saya yakin, mempercaya kita semua disini mengaku Allah sebagai Bapak kita ya. Makanya tadi kita nyanyi satu pujian, Bapakku datang. Kita menyebut dia, Ya Aba Ya Bapak. Ketika kita memanggil dia dengan istilah Bapak, dengan sebuah sapaan yang begitu akrab, Bapak, artinya kita ini seorang musafir di dunia ini. Kenapa begitu? Kita lanjutkan ayatnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kamu, kata Petrus, yang memanggil dia dengan sebutan Bapak, kita bukan? Kita juga memanggil Allah dengan sebutan Bapak. Di ayat 17 tadi dijelaskan bahwa kamu itu cuma menumpang di dunia ini. Benar ya? Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di kesempatan kali ini, kita yang memanggil Allah dengan sebutan Bapak, kita ini musafir di dunia ini. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita cuma menumpang di dunia ini. Gak ada orang yang menumpang selama-lamanya, benar gak? Menumpang itu cuma sementara, sebentar. Demikian juga dengan setiap kita. Di dunia ini kita hanya sementara. Oleh karena itu kita disebut sebagai musafir. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal kita, yang kekal. Tetapi dunia ini hanya tempat tinggal tumpangan kita, yang sementara. Kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, kita menumpang di dunia ini berapa lama? 70 sampai 80 tahun. Itu rata-rata usia manusia menurut Alkitab. Kita usianya cuma 70 sampai 80 tahun. Artinya apa? Kita menumpang di dunia ini, kita menumpang di kemah tubuh jasmani ini, gak lama kok cuma 70 sampai 80 tahun. Kita cuma sementara di muka bumi ini. Suatu saat kita akan pergi ke rumah kita yang kekal. Kita akan pergi, bukan kita akan kembali. Kita akan pergi ke rumah kita yang kekal, yakni di sorga. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana, kata Tuhan Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan menjemput engkau dan membawa engkau ke sana. Dan di sana engkau akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Kehidupan yang nanti yang akan datang di sorga, itu kehidupan yang kekal. Tetapi selama kita hidup di muka bumi ini, semua ini hanya sementara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Maka ketika Petrus menuliskan surat ini, surat ini adalah surat penggembalaan untuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi sekaligus, ini juga surat penghiburan dari Rasul Petrus kepada orang-orang pada waktu itu. Karena tadi saya sudah cerita, keadaan gereja pada waktu itu, melihat keadaan seperti itu, Rasul Petrus, karena hatinya dikuasai oleh kasih Allah, dia ingin menghibur jemaat Tuhan yang pada waktu itu sedang ada di dalam berbagai kesesakan. Dan ini salah satu penghiburannya. Tenang, kau cuma menumpang di dunia ini. Kalau engkau harus menderita, kalau engkau harus susah, kata Petrus, tenang, gak apa-apa. Karena kau cuma menumpang. Kalau hidupmu susah, kalau hidupmu menderita, kalau engkau sakit, ini semua hanya sementara, kata Petrus. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau saat ini kita sedang ada di dalam berbagai kesesakan, saat ini kita sedang ada berbagai pergumulan hidup, atau mungkin ada sakit-penyakit yang sudah didoain, tapi tak kunjung sembuh. Jangan berkecil hati. Ingat, di dunia ini kita hanya sementara. Gak selama-lamanya kita akan menderita seperti ini. Suatu saat kita akan datang kepada Bapak, dengan tubuh yang baru, di tempat yang baru juga, bukan di dunia ini, karena kita tahu dunia ini sudah tidak lagi sempurna, bukan? Makanya ada berbagai sakit-penyakit, tetapi setelah kita meninggalkan dunia rantauan kita, bumi ini, kita akan datang ke suatu tempat yang begitu sempurna. Dimana kata Firman Allah, Firman Allah sudah kasih bocorannya sedikit sama kita, di sana sudah tidak ada lagi air mata, di sana sudah tidak ada lagi kesakitan, di sana sudah tidak ada lagi penderitaan. Itu rumah kita. Jadi selama kita merantau, kalau kita sakit, kita harus belajar bilang, it's okay. ini cuma sementara. Kalau di dunia perantauan kita ini, kita ada berbagai pergumulan kehidupan, ada berbagai kesusahan, kita belajar bilang kepada diri kita sendiri, it's okay. Ini cuma sementara, sama seperti hidup, cuma sementara, demikian juga pergumulan-pergumulan hidup, itu juga akan sementara. Maka ketika kita bilang, kita ini musafir, ini adalah sebuah penghiburan, ketika kita ada di dalam berbagai kesesakan, ketika kita ada di dalam berbagai kesusahan, ingat identitas kita, kita cuma musafir, semua ini hanya sementara. Dan juga kita harus belajar, ketika kita bilang, kita ini musafir di dunia perantauan, kita harus sadar, kita jangan terlalu keras memegang, apa yang ada di dunia ini. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus pegang, Kristus lah yang paling keras kita pegang, sebab itulah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang kekal. Tetapi selain daripada Kristus yang lainnya, gak usah dipegang terlalu keras. Paham ya maksud saya? Karena banyak orang Kristen masih pegang, harta misalnya, terlalu keras. Ketika itu diambil, karena semua ini sementara, kita gak siap itu diambil, menimbulkan sakit dan kecewa pada Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, kita menolak Tuhan. Karena apa? Karena kita memegang segala sesuatunya terlalu keras. Kalau kita pegang misalnya ballpoint saja, keras-keras, lalu diambil secara paksa, tangan kita sakit ya. Demikian juga dengan apa yang kita pegang di dunia ini. Kalau kita pegangnya terlalu keras, ketika Tuhan mengambil, karena itu cuma sementara, itu akan melukai kita, dan akhirnya kita bilang, Tuhan rasanya aku kecewa sama Tuhan. Padahal sikap kita yang salah, ketika kita salah menyikapi kehidupan ini. Kita memegang sedemikian erat, seakan-akan harta, seakan-akan apa yang ada di dunia ini, tidak akan pernah pergi. Oke, kalau gak pergi, sampai kita meninggal. Kalau harta itu gak pergi, kalau apa yang kita pegang itu gak pergi, suatu saat kita yang akan pergi. Ngerti gak? Paham ya? Makanya segala sesuatu itu sementara. Tapi bukan berarti kita gak harus kerja keras, tetap harus kerja keras ke kristenan, gak mengajar kita jadi orang yang malas. Tetapi untuk segala sesuatu, kita belajar memasrahkan itu kepada Tuhan. Cukup satu hal yang kita pegang erat-erat dalam hidup ini, Tuhan itu sendiri. Amin. Sebagai seorang musafir, kita belajar di kesempatan kali ini, akan ada berbagai penderitaan. Kalau sekarang mungkin kita belum mengalami penderitaan, kita harus bersyukur loh, kita bisa beribadah seperti ini. Di luar sana ada banyak gereja yang menderita. Tetapi ingat, kalau suatu saat kita menderita pun, kita harus ingat firman ini. Semua ini cuma sementara. Maka kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab semuanya hanya sementara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Namun yang menarik, di ayat yang ke-17 tadi kita baca. Sekali lagi saya bacakan ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka mengatakanmu, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kalau kita pelajari ayat ini, ini menarik. Kenapa? Sebab Petrus mengajarkan umat Tuhan untuk hidup di dalam ketakutan. Ketakutan di sini bukanlah ketakutan kepada keadaan. Tadi saya sudah jelaskan, keadaan memang menakutkan ya. Sama seperti kehidupan kita, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pandemi ini. Ada yang mungkin, ada yang lebih besar lagi. Karena kehidupan ini bukan akan semakin mudah, tetapi kehidupannya akan semakin susah. Benar ya? Maka kalau ada yang nanya, pengharapan tahun yang baru apa? Semoga tahun ini lebih mudah. Tidak akan sebenarnya. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka waktu itu akan semakin sulit, kata firman Tuhan. Maka justru semakin hari itu hidup akan semakin susah. Tetapi kesusahan, penderitaan, keadaan yang sedemikian berat, tidak boleh jadi alasan untuk kita takut. Sekalipun di sini Petrus mengajarkan hiduplah dalam ketakutan. Ketakutan di sini bukan ketakutan kepada keadaan. Justru karena kita memanggil di Allah dengan Bapak tadi, kita tidak boleh takut menghadapi keadaan. Karena sekalipun kita seorang musafir di dunia ini, kita tidak pernah merantau seorang diri. Ketika kita memanggil dia Bapak, ada Bapak yang setia yang mendampingi hidup kita. Jadi justru ketika kita memanggil Allah Bapak, kita tidak boleh takut terhadap keadaan ini. Sebab Bapak itu artinya dia yang memelihara kehidupan kita. Sama seperti burung di udara Tuhan pelihara, bunga yang indah Tuhan pelihara, demikian terlebih lagi Tuhan akan memelihara kehidupan anak-anaknya. Maka ketakutan di sini saya yakin dan percaya bukan ketakutan terhadap keadaan. Karena Petrus di pasal-pasal selanjutnya juga menjelaskan, bahkan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, kalau kita baca di pasal yang kelima. Sebab dia lah yang memelihara kamu. Jadi ini bukan ketakutan terhadap keadaan. Karena tidak ada keadaan yang dapat mengatasi Allah kita, justru sebaliknya Allah kita yang selalu mengatasi keadaan. Jadi ketakutan di sini bukan ketakutan kepada keadaan. Musafir kita semua, orang-orang yang merantau di dunia ini, jangan pernah takut terhadap keadaan. Amin? Sebab kita tidak pernah merantau seorang diri. Ada Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Dan ketakutan di sini juga tentu bukan ketakutan terhadap orang. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada kekaisaran Nero yang begitu kejam. Petrus menulis ini bukan takut kepada Nero, bukan kepada manusia. Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Yang dapat memasukkan orang ke dalam api, neraka yang kekal. Itu firman Tuhan Yesus. Maka ketakutan di sini, dan kita tahu Petrus ini murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, maka tidak mungkin ajarannya bertentangan dengan Tuhan Yesus. Maka ketakutan di sini bukan ketakutan pada manusia juga. Sebagai musafir pun kita tidak boleh takut sama manusia. Tetapi makna ketakutan di sini adalah ketakutan terhadap Tuhan. Makanya di sini dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kata maka itu artinya penyebab. Bukan penyebab maka. Hasil lah gitu ya. Saya lapar maka saya makan. Karena saya lapar saya makan. Ini bahasa Indonesia sedikit ya. Maka itu kan artinya kata penghubung. Artinya ada di sebelumnya. Maka gitu kan. Kamu harus hidup dalam ketakutan. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi sebagai seorang musafir, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan akan menghakimi kita suatu saat nanti. Suatu saat nanti ketika kita sudah pergi meninggalkan dunia rantauan kita, yakni dunia ini. Ketika kita sudah meninggalkan tubuh jasmani ini. Firman Tuhan berkata, setiap orang tanpa terkecuali akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang dapat mendapat upah dari perbuatannya, baik itu baik maupun jahat. Jadi tanpa terkecuali setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita hanya merantau di dunia ini, dan suatu saat setelah selesai perantauan ini, jangan kaget. Kalau kita akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Dan Allah akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya. Oleh maka, baru kata maka. Hendaklah kamu hidup dengan penuh ketakutan. Maka sebagai seorang musafir, kita harus hidup penuh dengan ketakutan kepada Allah, atau firman Tuhan. Bukan kepada keadaan, bukan juga kepada manusia. Satu-satunya pribadi yang harus kita takuti di dalam hidup ini. Bukan hantu juga ya. Tapi, Allah. Karena suatu saat Allah akan menghakimi setiap perbuatan kita, baik maupun jahatnya. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan setiap kelakuan kita, setiap perbuatan kita, yang sekalipun kita lakukan, seakan-akan tersembunyi dari manusia. Tetapi kita yakin dan percaya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka hiduplah takut akan Tuhan, kata Petrus kepada jemaat. Ayat yang ke-18, sedikit lagi saya akan selesai. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat 18-19, Petrus menambahkan sebuah alasan, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Sebab itu, disini dikatakan, sebab kamu tahu. Kamu itu harus hidup takut akan Allah, selama kamu merantau di dunia ini, kata Petrus, kata firman Tuhan. Sebagai seorang musafir, kita hidup di dunia ini, kita harus hidup takut akan Allah. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, kata firman Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini, yakin dan percaya, bahwa 2000 tahun yang lalu, Allah sudah menjadi seorang manusia. Di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah ditangkap, dia sudah dianiaya, bahkan dia sudah disalibkan, bukan karena kesalahannya. Dia disalibkan karena segala dosa dan pelanggaran kita. Kita tahu, bukan? Kita yakin dan kita percaya itu semua, segala dosa dan pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Allah di atas kayu salib. Kita sudah tahu, ketika kita melihat salib, Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Ketika melihat salib, kita sudah tahu bahwa Allah sudah menebus kita dari siksa api neraka. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia perantauan kita, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, bukan penghukuman yang kekal. Kita sudah tahu dan percaya itu, tetapi makna salib yang lain, Tuhan bukan cuma menebus kita dari api neraka. Tetapi Petrus bilang, Tuhan juga menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Itulah kasih karunia Allah. Makanya di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Ia sendiri Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kristus mati bukan supaya kita bebas berbuat dosa. Tetapi Kristus mati supaya kita bebas dari dosa. Mengerti ya? Banyak orang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Karena aku sudah diampuni, karena ada kasih karunia Allah, maka aku bebas berbuat dosa. Salah besar. Kasih karunia sekalipun diberikan secara cuma-cuma, tetapi itu bukan murahan. Kasih karunia selalu berbicara tentang tanggung jawab hidup. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan sendiri berkata, barang siapa mengaku percaya kepada Yesus, ya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kasih karunia Allah tidak pernah melegalkan kita untuk terus berbuat dosa. Tetapi justru sebaliknya, kasih karunia Allah memampukan kita untuk hidup meninggalkan dosa. Dan karena kamu sudah ditebus, kata Petrus, dan harganya sudah lunas terbayar. Ditebus untuk menjadi milik Allah. Ditebus untuk melakukan apa yang baik, kata firman Allah. Ditebus untuk melakukan apa yang kudus. Ditebus untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, hiduplah takut akan Allah. Selama kamu merantau di dunia ini. Ini adalah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Musafir mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hidup hanya sementara di muka bumi ini. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas dalam hidup ini. Semua hanya sementara. Hidup manusia, kata firman Tuhan, seperti rumput. Tegak berdiri sebentar, layu lagi. Hanya sementara semua ini. Dan selama kita hidup sebagai seorang musafir, ada satu pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita di kesempatan kali ini. Hiduplah takut akan Allah. Sebab dialah yang akan menghakimi kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan dia telah menebus kita. Supaya kita hidup untuk kebenaran Allah. Nanti saya undang imam musik maju ke depan. Kita belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sekalipun singkat, namun jadikan ini sebagai bekal di dalam hidup kita. Jadikan ini sebagai penuntun di dalam hidup kita. Bahwa kita ini hanya musafir, Bapak Ibu. Artinya kita hanya sementara di dunia ini. Tetapi selama kita menjadi seorang musafir, pastikan kita hidup selalu takut akan Allah. Maka jauhi segala dosa, jauhi segala pelanggaran yang dapat menimbulkan sakit hati Tuhan. Tetapi hendaklah setiap kita, setiap hari, hari demi hari, hidup dengan takut akan Tuhan. Sebab suatu saat nanti setiap perbuatan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Semua itu akan ada di pengadilannya Allah. Mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu dan langkahkanlah kakimu keluar dari rumah Tuhan ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapak di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Ruh Kudus, menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isah Al-Masih, Jemaat Lenggong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.